Selebgram Candrika Cika tersandung kasus narkoba jenis ganja pada tanggal 22 April tahun 2024. Sebagai konsekuensi, dua bulan ia menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Namun tak butuh waktu lama, Cika akhirnya bebas setelah diketahui hadir di acara Billy Syahputra pada tanggal 9 Juni tahun 2024. Ada pun alasan Cika lebih cepat dibebaskan karena bukan pecandu. Jadi darah kita diambil, urin dicek, dilihat pemakaiannya tuh berapa lama, dilihat sida sekental apa sih di urin kita, nah Alhamdulillah aku tuh baru dan cuma iseng, kata Candrika Cika dikutip dari YouTube Billy Syahputra, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Setelah itu untuk menghilangkan kandungan ganja likuit di tubuhnya, Cika meminum obat khusus. Karena baru mencobanya, maka tak butuh waktu lama menghilangkan kandungan tersebut. Selain itu selama masa rehabilitasi, Cika juga mengaku rutin berolahraga. Olahraga, beraktifitas seperti biasa, dikasih obat biar badannya bersih, sehat lagi, unar Cika. Alhamdulillahnya aku udah clean karena cuma sedikit, dan Alhamdulillah dipulangkan, tandasnya. Sebagai informasi, Candrika Cika diamankan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada tanggal 22 April tahun 2024 bersama 5 orang temannya. Dalam pemeriksaan, polisi mengamankan rokok elektrik atau vape dan cairan likuit yang mengandung ganja. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!